Bismillahirrahmanirrahim Seorang perempuan yang beriman kepada Allah SWT itu tidak boleh bersafar, tidak halal bersafar kecuali dengan mahrumnya Nabi SAW bersabda dalam hadith yang diribatkan oleh Imam At-Tirmidhi Nabi SAW tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar, safar yang tiga hari perjalanan Atau lebih kecuali bersamanya bapaknya, atau bersamanya saudaranya, atau bersamanya suaminya, atau bersamanya anaknya, atau mahrumnya Misalnya mahrum sesusuan dan semisalnya Yang jelas ini dibilang oleh Nabi La yahillu tidak halal, berarti apa hukumnya? Harum Pernah juga di masa Nabi SAW Pernah di masa Nabi SAW Ada seorang sahabat Datang kepada Nabi SAW Dia bilang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Ini tutip itu Wahai Rasulullah Saya diwajibkan untuk berperang Ini katanya ini Ya Rasulullah Saya diwajibkan untuk berperang Ini suaminya bilang Suaminya bilang Saya diwajibkan untuk berperang Tapi Istri saya Mau Pergi berhaji Istri saya Mau pergi berhaji Apa kata Nabi SAW? Lihat jawaban Nabi Intolid Fahud jama'amro'ati Ini hadith Ini hadith teribat Imam Muslim Bergi Haji bersama istrimu Lihat Padahal berperang ini Laki-laki Wajib berperang Kalau perang Laki-laki Kalau dipanggil Untuk berperang Wajib apa? Berperang Tapi dia katakan Ya Rasulullah Istriku mau haji Sementara saya diwajibkan berperang Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Nabi? Bergi Haji bersama istrimu Ini apa ini? Menunjukkan wajibnya apa? Mahrum Bahkan para ulama Menjelaskan Ketika menjelaskan ayat Walillahi ala nasih Hijul baiti Mani sato'a ilahi sabila Wajib bagi Allah Untuk berhaji Bagi orang-orang yang Mampu Para ulama katakan Kalau laki-laki Mampu harta Mampu tenaga Kalau perempuan Tiga Mampu harta Mampu tenaga Punya mahrum Tiga Itu syaratnya Itu syaratnya Perempuan Tidak halal Dia pergi Hanya saja para ulama katakan Semoga hajinya diterima Dibayar impas Dengan dosa yang dia lakukan Artinya tercuma Dia sudah capek-capek Pulang Hanya dibayar Hajinya itu dengan Dosa yang dia lakukan Berapa belas hari dihaji Ini Masya Allah Ini dari Syariat kita Dan mahrum Maksudnya tadi ya Yang sudah disebutkan Dalam hadith Tirmidhi tadi Bapak Saudara Suami Anak Atau yang punya hubungan mahrum Seperti susuan Bukan mahrum yang dibeli Karena di Indonesia ini Ada orang jual mahrum Beli mahrum Bukan mahrumnya Tapi dia beli Bayar 500 ribu Ada mahrum dibeli Aneh Ya Tidak didapatkan Kecuali di negeri kita ini Ustaz Bagaimana hukum Wanita yang akan berangkat haji Tanpa mahrum Ya berdosa Hukumnya Berdosa Hukumnya Sahajinya Tapi berdosa Kenapa bisa berdosa Karena Seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tidak boleh bersafar Tidak halal bersafar Kecuali dengan mahrumnya Nabi s.a.w. bersabda Dalam hadith yang diribatkan oleh Imam At-Tirmidi Rahmahullah s.a.w. La yahillu limru'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir Antusafiru safaron yakunu salatata ayamin faso'idah Illa wa ma'aha abuha Au ahuha Au zawjuha Au ibnuha Au zuh Nabi Tidak halal Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Untuk bersafar Safar yang tiga hari Perjalanan Atau lebih Kecuali bersamanya bapaknya Atau bersamanya saudaranya Atau bersamanya suaminya Atau bersamanya anaknya Atau mahrumnya Misalnya mahrum sesusuan Dan semisalnya Yang jelas ini dibilang oleh nabi La yahillu' Tidak halal Berarti apa hukumnya? Haram Pernah juga di masa nabi sallallahu sallam Pernah Di masa nabi kita muhammad sallallahu sallam Ada seorang sohabat Datang kepada nabi sallallahu sallam Dia bilang kepada nabi sallallahu sallallahu sallam Mau Pergi berhaji Istri saya Mau pergi berhaji Apa kata nabi sallallahu 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 sallam Lihat Padahal berperang ini Laki-laki wajib berperang Kalau perang Laki-laki Kalau dipanggil Untuk berperang Wajib apa Berperang Tapi dia katakan Ya Rasulullah Istriku mau haji Sementara saya diwajibkan berperang Apa yang harus saya lakukan? Apa kata nabi? Bergi Haji bersama istrimu Ini apa ini? Menunjukkan wajibnya apa? Mahrum Bahkan para ulama menjelaskan Ketika menjelaskan ayat Walillahi ala nasi hijul baiti mani sato'a ilahi sabila Wajib bagi Allah Untuk berhaji bagi orang-orang yang mampu Para ulama katakan Kalau laki-laki mampu harta mampu tenaga Kalau perempuan tiga Mampu harta mampu tenaga punya mahrum Tiga Itu syaratnya Itu syaratnya Perempuan Tidak halal Dia pergi Hanya saja para ulama katakan Semoga hajinya diterima Dibayar impas dengan dosa yang dia lakukan Artinya tercuma Dia sudah capek-capek pulang Hanya dibayar hajinya itu dengan Dosa yang dia lakukan berapa belas hari dihaji Ini Masya Allah Ini dari syariat kita Dan mahrum maksudnya tadi ya Yang sudah disebutkan dalam hadits termini tadi Bapak Saudara Suami Suami Anak Atau yang punya hubungan mahrum seperti susuan Bukan mahrum yang dibeli Karena di Indonesia ini ada orang jual mahrum Beli mahrum Bukan mahrumnya Tapi dia beli Bayar 500 ribu Ada mahrum dibeli Anak Tidak didapatkan kecuali di negeri kita ini Tidak didapatkan kecuali di negeri kita ini Tidak didapatkan kecuali di negeri kita ini